Allah 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 Kemudian mengatur ini yang ke-16 Mengatur pola hidup sehat dan ini yang terakhir Makanan dan minuman Karena kita dianjurkan teman-teman sekalian di bulan Ramadan Untuk makan misal Contoh pola makan ya Kata Nabi S.W.T manusia dalam keadaan baik maksudnya sehat terus selama mereka menerlambatkan sahur sahur apa? makan kan menerlambatkan sahur dan menyegerakan buka puasa berarti ada pengaturan pola makan disini makin dekat dengan azan subuh, makin afdol kita makan bahkan hadith yang jelas hadith sohi, kata Nabi SAW kalau kalian sedang mendengar azan dan di tangan seseorang di antara kalian masih ada sesuatu minuman, makanan yang sedang dia kunyah, selesaikanlah kata ulama fikir selama belum selesai azan masih boleh tapi ini bukan berarti azan baru siapin satu piring ya jelas jadi kalau kebetulan pas obat lagi mau dikunyah, mau ditelan, udah azan masih boleh dan ini juga teman-teman sekalian, saya gak tahu dari mana kita mengambil istilah imsak kita di Indonesia, imsak ini berhenti 20 menit atau 25 menit sebelum azan subuh ini gak ada dalam Islam ini karena memang Nabi SAW bilang Nabi dulu punya dua orang muazzin ada Ibn Umul Maktum, ada Bilal kata Nabi SAW kalau kalian dengarkan Ibn Umul Maktum azan makan saja kalau kalian dengarkan Bilal, sudah azan subuh berhentilah berarti azan itu masih boleh jangan salah dan hadis tadi kita disuruh terlambatkan dan juga berdasarkan buka puasa kata Nabi SAW dan manusia baik kalau mereka segera buka puasa kalau mau berdoa jauh sebelum azan karena kalau azan tugas kita ambil kurma walaupun haus ambil kurma terlebih dahulu makan kurma tersebut dengan baca duanya sudah masyur telah hilang dahaga dan juga seluruh urat-urat sudah basah dan sudah dicatatkan pahala dengan izin Allah lalu kita makan bismillah kurma tersebut Sunan Nabi SAW makan kurma sebutir, tiga butir yang penting ganjil satu, tiga, lima kurma minum segelas air habis itu solat maghrib dulu supaya pencernaan kita tidak kaget solat berjamah juga tidak hilang ada orang subhanallah kayak balas dendam nih mau buka puasa beli merah beli biru beli hijau tidak dimakan semuanya untuk apa ini jadi tidak ada manfaat daripada puasa nanti kalau kita juga akhirnya lampiasin makan macam-macam akhirnya malas solat maghrib malas solat terawih ngantuk coba diperaktikin jalankan Sunan Nabi SAW para sahabat itu menyarankan Sunan Nabi mereka makan tiga butir kurma minum air kemudian mereka pergi ke masjid solat habis itu pulang baru makan dari bapak semua fadilahnya bisa tenang makan jedah spare waktu antara maghrib isyak bisa kita pakai memang untuk makan kita juga masih bisa ke kamar mandi tapi kalau antara azan iqamah ini pendek sekali kalau maghrib jangan ketinggalan teman-teman masa gara-gara makan ketinggalan takbir kurikram pertama imam kan sayang sekali sementara itu ada fadilah sendiri beda ya orang Allahu Akbar belakang imam sudah catat sama malaikat dengan orang datang sudah waladhalin beda dia kehilangan iftita yang datang waladhalin dan kehilangan 6 ayat al-fatihah setiap huruf 10 pahal gerakan dan bacaan dalam surat semuanya pahal jangan ketinggalan jadi atur itu ini pengaturan pola makan jadi kan segera buka puasa tapi takjil sedikit saja kemudian nanti baru makan baik teman-teman untuk makanan juga di bulan Ramadan polanya adalah kita dianjurkan terbiasa konsumsi kurma ini kita masih jarang di Indonesia kurma ini teman-teman bukan cuma untuk buka puasa ini makanan yang paling tinggi nutrisinya buat tubuh sebenarnya paling bagus ini kurma buah yang paling bagus makanan yang paling bagus sabda Nabi SAW hadis suhi riwayat Imam Ahmad kata Nabi SAW sebaik-baik makanan untuk sahur supaya tahan puasa kurma sebaik-baik makanan buka puasa adalah kurma kurma yang Nabi sebutin dan ini bukan cuma untuk orang Arab semua Muslim coba teman-teman kurma kan kita bisa ragamkan bisa buat kolak kurma bisa kita buat jus kurma bisa macam-macam bisa kita macam-macam buat itu jadi ini bisa dilakukan banyak hal seperti teman-teman di Mesir mereka biasanya kurma itu kalau di musim dingin biasanya bijinya dicabut direbus dengan susu kambing ini direbus itu sangat bagus untuk stamina sangat bagus dan banyak hal yang bisa kita lakukan tapi ini contoh saja pola makan dan subhanallah pola makan jadi teratur rapi di Ramadan karena pasti Ramadan teman-teman kita jadi terbiasa makan sedikit kita makan banyak asal kita jalani sahur secukupnya kemudian kita tahan puasa buka puasa kadang-kadang kita makan setengah piring udah kenyang cukup Allahu'alam kalau ada orang yang ikuti hawa nafsunya makan tiga piring ini Allahu'alam baik itu pertanyaan kita itu bahasan kita kemudian bermanfaat baik itu ya Habibi ya Muhammad ya Nabi salam alaikum ya Rasul selamat menikmati 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 Terima kasih.